Roda 4 itu boleh masuk untuk menyumplai bahwa ikan, daging, ayam boleh masuk. Yang tidak boleh roda 6. Kan itu, ini kenyataan di lapangan, roda 6 tidak boleh masuk. Roda 4 tidak boleh masuk, sama roda 2. Ini nampaknya wali kota ini mau menindas masyarakat kecil. Ratusan pedagang pasar angso duo yang tidak terima kebijakan pemerintah atas penertiban transaksi bongkar muat barang pada malam hari, menggelar ujuk rasa Senin malam di depan Masjid Agung Al-Fala, kota Jambi. Pedagang tidak terima karena selain kini tidak boleh ada transaksi bongkar muat barang pada malam hari, agen dan subagen serta sejumlah pedagang juga dipindahkan paksa ke pasar Induk Talanggulo. Koordinator aksi Zulfan mengatakan, semangat tahuan mereka yang tidak boleh masuk ke area pasar adalah kendaraan roda 6 saja. Namun dalam dua hari terakhir, kendaraan roda 4 dan roda 2 pun tidak boleh masuk. Yang kita bawa barang masuk ke pasar ini tidak boleh masuk. Boleh masuknya jam 5. Jam 5 pagi boleh masuk. Sekarang kalau jual beli jam 5, angso duo ini jam 5 sepi. Boleh tanya pendaga, sepi. Tidak ada orang. Dalam kebijakan ini, pemerintah kota Jambi secara tegas melarang adanya aktivitas bongkar muat barang dalam bentuk apapun di dalam pasar angso duo sebelum jam 5 pagi. Namun kebijakan ini tidak dapat diterima sejumlah pedagang yang meminta Pemkot mengembalikan aturan seperti biasanya. Rudi Usaputra, Muhammad Aprizzal, Jambi TV Terima kasih telah menonton!